Tiga polisi yang ikut membersihkan tempat kejadian kasus Subang terancam sanksi etik dan pidana. Hal tersebut diungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo pada Kamis 16 November. Ketiga polisi tersebut diperiksa Kepolisian Daerah Jawa Barat. Lantaran ketiga polisi itu melanggar prosedur dan etik karena membersihkan tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak kasus Subang. Salah satu dari tiga polisi ini merupakan perwira, sedangkan dua orang lainnya adalah Bintara. Pembersihan TKP tanpa persetujuan penyidik merupakan tindakan bertentangan dengan prosedur penanganan perkara dan hukum pidana. Kepolisian Daerah Jawa Barat Kepolisian Daerah Jawa Barat Kepolisian Daerah Jawa Barat Terima kasih.